Intro Guys, hari ini saya di Old Town Movie Ini proses pembuatan jaman kuno dulu Ya, hari ini saya berbuat seolah-olah menjadi tentara Taiwan Oke guys, jadi hari ini tadi kemarin kita habis dari Nansan Dan akhirnya sekarang kita sudah sampai di Movie Town Haikou Anda bisa lihat di sana, itulah Movie Town Haikou Ya, dan kita bisa sampai di sana Dan hari ini kita bersama banyak sekali teman-teman yang ada di sini Wah, dan kita luar biasa, kita akan perjalanan Karena di Pulau Hainan ini ada di kota Sanya sama kota Haikou Dan sekarang kita sudah sampai di kota Haikou Ya, dan kita akan melihat proses pembuatan film Di dalam bagaimana proses pembuatan filmnya di jaman tahun 20-an Bagaimana prosesnya? Check this out Oh ya guys, ini akhirnya saya ada minum air kelapanya Pulau Hainan Ternyata air kelapa Pulau Hainan ini agak beda dengan air kelapa di tempat yang lain Karena kelapanya di sini nggak, cuma air nggak kayak di Indonesia Tapi air kelapanya dicampur, dimix langsung dilebur jadi satu sama daging kelapanya Jadi kalau misalkan dikonsumsi rasanya agak mirip-mirip seperti kayak santan Enikmat Yuk kita lihat lingkungan sekitar Nah guys, ini adalah orang-orang terkenal yang sudah mampir ke tempat ini Movie Town Haikou Salah satunya Kobe Bryant Pemain-pemain NBA Dwight Howard Michael Douglas ya Sama yang main film Avenger ini juga ini ya Kayaknya ya Ini toko-toko terkenal Artis-artis Hollywood Jessica Alba Clarence Seedorf Pemain bola Ini orang-orang top semua ini ya Semua movie-movie star Yang ada di sini Nah ini adalah gate masuknya Pintu masuknya Movie Town Haikou Dan kita juga akan nanti jalan Menuju ke tempat yang lain ya Bagaimana Dan di sini kita juga mau lihat telapak tangannya orang-orang top terkenal Nah Kita lihat ini Oh ini telapak tangannya siapa Andy Lau Jadi ini menin Rupanya tangan saya lebih gede dari Andy Lau guys Anda lihat Andy Lau tangannya cuma sampai di sini Saya sudah lewat nih Ya kan Nah tuh Ya kan Karena tinggi saya 181 cm Andy Lau mungkin kecil Ini siapa? Chen Taoming Nah gede juga Nah Tapi telapak tangan saya kayaknya lebih besar guys Kita lihat juga Jackie Chan ya Nah Ini Jackie Chan disini ya Telapak tangannya Oh gede juga ya Rupanya guys Jackie Chan guys Telapak tangannya ya Ya tapi sepertinya saya juga masih tetap lebih besar dari Jackie Chan Nah Ini lihat telapak tangannya orang-orang top Dan kita lihat perjalanan sampai ke sana Oke Gimana perjalanannya? Ayo let's go Alright guys Ini sekarang kita lagi di depan Movie Old Town Ya Jadi Cara pembuatan film China pada tahun 1942 Oke kita jalan masuk ya Ini proses Verifikasi tiketnya guys Nah ini seperti ini Oke kita jalan masuk ke dalam Iya Foto gratis ya Oke Nah kita lihat Ini kedai-kedai kuno Zaman dahulu guys Kita lihat ya Bagaimana proses Tempatnya Seperti ini Cakep banget Wah ini ada meriam guys Ya ada mesiu Kita mau foto di zaman-zaman old Dulu gimana Ini kotak pos zaman dahulu Ya kan Ini rumah-rumahnya jadul banget nih Kayaknya kalau di Indonesia Di Chinatownnya juga masih kayak gini deh Ya kan Dan ini dirawat Memang tahun 1942 Kalau anda lihat-lihat film Ip Man gitu ya Tahun 1942 Itu modelnya seperti kayak gini Nah guys Ini orang Indonesia Nanti kita ngajak dia ngobrol ya Pak orang Indo ya Pak Iya dong Keren Kupang punya Orang Kupang guys Tanya-tanya guys Ini orang luar biasa nih Orang Indo Tapi memang lahir sudah di sini Lahir di Indo Lahir di Indo ya Jadi Jadi udah berapa lama Pak tinggal di sini Tahun 60 PP10 kita pulang Oh PP10 pulang Sekarang menetap di Hainal Kita hampir Termasang anak berapa tahun 60 tahun di sini Iya dong Aku udah mempunyai siang dong Wah keren Usia berapa tahun ini Pak Hah Berarti hampir 70an dong berarti Tahun 60 Tahun 60 Tahun 60 pulang Iya Sekarang sudah 60 60 tahun 60 tahun Betul Pas Oh pas ya Jadi ya Pensiun Mau pensiun sudah Sudah mau pulang di rumah lagi Mau pulang Wah ini Ternyata Jenderal China Tapi aslinya orang Kupang nih Keren 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 Makasih ya Pak ya Ini Ini toko pejuang Sun Yaksen Oke Oke kita jalan-jalan Wah ini foto kawinnya guys Zaman dahulu Wah ini cakep banget nih Yo Udah lihat Prosesnya ya guys Seolah benar-benar kita ada di Era tahun 40an Kita lihat kung fu guys Wow Wah ini tembus guys Wih Wih Masuk guys Anda lihat masuk dia betul-betul Wih Takunya masuk Bagus Bagus Gila guys Ya lihat Pakunya ditembus-masuk Bisa ya Dan gak keluar-gol guys Betul-betul hebat Ngeri ya guys Bagaimana dia Pakunya dimasukkan ke dulu Biasa Ngeri Keren gak sih ya Itu pertunjukannya hebat banget Keren-keren Bagaimana dia Seperti itu Keren banget Oke Ngeri ya pertunjukannya ya Memang betul-betul serasa Kayak di Film-film kung fu Zaman tahun 40an Bagi penggemar film kung fu Komen ya Komen di bawah guys Ayo Yang suka nonton pertunjukan seperti itu Keren Komen di bawah ya Guys Hari ini Saya di Old Town Movie Ini proses pembuatan Zaman kuno dulu Ya Hari ini saya Berbuat seolah-olah Menjadi tentara Taiwan Zaman dahulu Di zamannya Sung Hyak Sen Keren Ini kayak proses pembuatan film Tahun 40an Hari ini Saya seolah-olah Pegang tembak Seolah-olah menjadi tentara Cocok gak guys Kalau cocok komen dong Ini di menit keberapa Di deketi keberapa Ya Thank you Semoga menghibur anda semua Salam hebat luar biasa Oke guys Malam hari ini Kita udah jalan Ke kota Haikou Dan ini Food Streetnya ya Malam hari ini Anda bisa lihat Nah Ini jalanan di kota Haikou Terus Ini Kayaknya sih mirip-mirip ya Cuman ini tulisan Mandarin semua Kita gak bisa baca ini Terus ini busnya Juga sama Tadi kita habis makan Makanan lokal Lumayan enak juga Steam boot Ya Nah ini kita juga lihat buahnya guys Nah Anda lihat toko-toko buah Ya Toko-toko buah Sama juga Ada serikaya Ada rambutan Ada manggis Ada durian Tapi yang keren gak sih Itu mangganya besar Mangganya itu besar banget Disitu Ya Luar biasa Oke Ini teksinya guys Ya Ini mallnya nih Nah Yuk kita jalan-jalan dulu Itu es krim Heggendash Ya Kayaknya sih hampir sama Pitsahat juga ada Wow Ini sih kota modern ya Ada Starbucks juga guys Disitu anda lihat Kita sambil jalan-jalan Ini kota Haikou Di Pulau Hainan Sepertinya Kota ini sudah cukup maju Kota lama juga Di Pulau Hainan Karena Pulau Hainan Kalau anda lihat Itu paling selatan Ya Di Provinsi China Di bawah Hong Kong Ya Dan Dia pulau tersendiri Jadi dia kayak Bali Tapi Katanya 6 kali lipatnya Pulau Bali guys Jadi ya Disinilah Kita habis jalan-jalan Kita lihat Ternyata Beberapa kota di China Memang udah sangat maju Setuju banget Setuju banget Ini kucing semua guys Duh Anda lihat Kucingnya besar-besar Anda Pemberianan kucing Dia adalah tuan Kamu adalah pelayan Woy Hebat guys Kucingnya guys Besar-besar Woy Keren Cakep Ayo Yang suka kucing Comment dong Ini kucingnya kayak harimau Semua ini Besar-besar nih kucingnya Woy Cakep guys Kucingnya Ini kucingnya guys Anda bisa lihat ini Kucingnya lucu banget Gede Warnanya putih Lucu ya Kucingnya ya Nah tuh Anda lihat Hei Hei Ya kucingnya gede-gede ya Kucingnya gemuk Itu yang kayak harimau Kucingnya gemuk Sekalian Besar sekali Hehehe Itu Setelah tadi Lihat kucing Ini kita sekarang Lihat malnya Ya ini mungkin Kalau di Jakarta Kayak Cilanda Town Square Ya Citos Kalau di Surabaya Kayak Sutos Ya ini malnya Seperti ini Di tengah-tengah Juga ada tempat Orang main basket Dan di belakangnya Ada apartemen ya Jadi orang tinggal Di belakang ada apartemen Tapi di tengah ini mall Ya Seperti itu ya Hei guys Setelah tadi jalan-jalan Di suasana malam Kota Haiko Sekarang saatnya kita Makan Nah Ini asiknya Ini Adalah Kelapa Asli Batok kelapa Terus ada duriannya Terus ini ada Ais krimnya Cakep Nah guys Tadi kan sudah ya Sekarang habis Terus di dalamnya Dikeraukan Asak Nih Asik Wah Cakep Lama-lama Saya kayak Food Vlogger ini ya Ayo makan ya Nah ini Ayo Mau nggak Ayo Dimakan Ya udah Asik Nih Yang megang ini Itu leader saya nih Ibu Olen ini Asik Keren Cakep Ini Sama Datuk Dokter Induhong Naki menikmati juga Asik Keren ya Wah Oh Wush 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 Cers Oh Oh Wah Oh Oh Whoa Like Oh Yeah Oh 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 ух